Artis Amarzone dikabarkan Galo usai mantan istrinya, Iris Bela mendadak menikah lagi dengan Haldi Sabri pada Sabtu 19 Oktober 2024. Diketahui, Iris Bela dan Haldi Sabri melaksanakan prosesi akad nikah di Cinere, Depol, Jawa Barat. Hal itu membuat Amarzone yang tengah mendekam di penjara Galo ditinggal Iris Bela. Menurut kuasa hukum Amar, John Matthias, meski klinnya itu sedang berada di dalam penjara, kondisinya baik-baik saja, walaupun hatinya tengah gundah gulana. Secara fisik, Amar baik-baik saja, namun dengan menikahnya Iris, tentu Amar merasa galau, terutama memikirkan anaknya, kata John. Ia melanjutkan, Amar pernah bercerita rencananya setelah keluar dari penjara. Amar bakal mengajak rujuk Iris, dan bertobat, serta memulai karir lagi. Dulu Amar pernah bercerita kepada kami bahwa setelah keluar dari penjara, dia ingin kembali merebut hati Iris Bela, bertobat, dan memulai karir lagi, serta membesarkan anak-anak bersama-sama, imbuhnya. Namun, impian Amar tersebut harus pepus. Meski begitu, ia ikhlas dan sudah menerima kenyataan bahwa sang mantan istri berpaling hati. Amar mencoba ikhlas menerima kenyataan ini, terutama dia mengakui kesalahannya sendiri, yaitu tembali terjerat norkoba untuk ketiga kalinya, ungkap John. Keputusan ini diambil dengan hati yang tenang, penuh dol, serta keyakinan akan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla, mungkin terlihat cepat di mata sebagian orang, tapi hanya aku yang memahami sepenuhnya perjalanan hidupku, dan segala ujian yang telah kuluati, tandasnya. Amar Zoni mengatakan tak kenal dengan suami baru Iris Bela yang bernama Haldi Sabri. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Amar Zoni, John Mathias. Menurut John Mathias, pesinetron anak langit itu hanya mengetahui, jika mantan istrinya, Iris ingin menikah lagi. Ya kalau tahu secara fisik itu gak tahu, karena kan dia dirutar. Tapi kalau mendengar kabar-kabar, ya mungkin dia tahu, katanya. Kabar siapa sosok suami Iris Bela ini, diketahui Amar Zoni, karena hubungan mereka ini ya dengan Iris kan baik selama ini. Jadikan komunikasi juga baik, ya pastilah dia tentu diceritakan oleh Iris ya, walaupun itu tidak wajib ya, karena apa? Karena status mereka kan, secara perkawinan tidak ada lagi. Lanjutnya, lebih lanjut, Iris dianggap telah menceritakan sosok suaminya kepada Amar sebelum resmi menikah. Tapi yakin aja saya secara komunikasi ya mantan, dia mungkin yakin saya adalah. Tapi itu gak pernah dibahas oleh Amar kok waktu kita ketemu ya 2 minggu yang lewat itu, tandas John Mathias.